Karyawan pada suatu perusahaan dibedakan menjadi 3 golongan. Karyawan golongan A akan memperoleh gaji per bulan sebesar 1 per 3 dari gaji karyawan golongan B. Oke, dari pernyataan ini, karyawan golongan A memperoleh gaji per bulan sebesar 1 per 3 dari gaji karyawan golongan B. Kita punya persamaan yang pertama. Persamaannya adalah A itu sama dengan 1 per 3 dari gaji karyawan B. Persamaan yang kedua. Sedangkan karyawan golongan C dibayar per bulan sebesar 1,5 dari gaji karyawan B. C dibayar 1,5 dari gaji karyawan B. C sama dengan 1,5 B. Kemudian, penghasilan karyawan golongan A selama 6 bulan akan sama dengan penghasilan golongan C selama. Di sini kita nyatakan C dalam bentuk A atau nyatakan A dalam bentuk C. Ya, terserahlah intinya. Kita akan membandingkan A dengan C. Oke, bolehlah kita bagi saja keduanya. Kita buat pembagian. Kita bagi. Jadi kita punya. A per C sama dengan B dibagi B habis tinggal. Sepertiga dibagi setengah. Atau A per C sama dengan. Ini dibalik jadi 2 per 2 per 3. Oke, kemudian kita kali silang seperti ini. 3 kalikan A sama dengan 2 dikalikan C. Itu artinya apa? 3 bulan gaji A itu sama saja dengan 2 bulan gaji C. Yang ditanyakan adalah 6 bulan gaji A. Berarti kita kalikan kedua ruasnya dengan 2. Supaya jadi 6. 3 kali 2 dapat 6. 6 A. 6 bulan gaji A sama dengan 4 bulan gaji C. Ini jawabannya. Jawabannya adalah 4. 4 bulan. Jawabannya adalah yang A. Terima kasih telah menonton.